Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jumpa Kembali lagi di channel Diari Kampus yang tentunya inspiratif, akuratif dan edukatif Halo ada dari kelas 12, SMA maupun SMK di seluruh Indonesia Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian beri kesehatan, dimudahkan riskinya Dan tentunya tetap semangat meraih kampus impian kalian di tahun 2022 Amin amin ya robbal alamin Baik pada kesempatan kali ini, Diari Kampus akan membahas ketiga kalinya Seputar seleksi mandiri di Universitas Air Langga Surabaya Nah pada segmen ini, saya akan jelaskan nominal biaya kuliah di Universitas Air Langga Surabaya Untuk seleksi jalur mandiri menggunakan ujian tulis Perlu diketahui bahwa seleksi mandirinya kemarin ada dua Yang pertama menggunakan nilai UTBK Yang kedua ini menggunakan jalur ujian tulis secara offline yang dilaksanakan di UNER Atau di Universitas Air Langga Surabaya Langsung saja saya akan informasikan tiga hal yang ini nanti akan bermanfaat Untuk adik apakah sama antara D3, D4 maupun Sarjana Makasih maaf video ini dari awal sampai akhir Agar adik mendapatkan informasi secara utuh dan menyeluruh Dan bagi anda yang baru berkampung dengan channel Diari Kampus Saya ucapkan selamat datang dan terima kasih Dan mohon like, share, dan komen dan tentunya subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar adik mendapatkan update informasi seputar SNMPTN, SPMPTN Kip Kuliah Maupun informasi-informasi jalur mandiri di seluruh PTN di Indonesia Dan tidak lupa share video ini di media sosial adik Di TikTok, di Instagram, maupun di WhatsApp Gua adik jika video ini bermanfaat Baik langsung saja saya informasikan Untuk biaya kuliah kita mulai di segmen untuk diploma 3 Nah adik untuk diploma 3 perlu diketahui bahwa untuk seleksi mandiri masih dibuka besok sampai tanggal 22 Juli tahun 2022 Artinya bagi adik-adik yang kemarin yang ingin mendaftar di Universitas Air Langga Silahkan mendaftar yang untuk peserta Kip Kuliah tetap membayar Dan tentunya untuk di ini bisa memilih antara D3, D4 maupun Sarjana ya adik Oke yang pertama adalah kita spill untuk jurusan diploma 3 Nah adik-adik disini sudah ada 10 jurusan D3 Yang pertama ada akuntansi, perpajakan, manajemen, pemasaran, administrasi perkantoran, perpustakaan, bahasa Inggris, teknik gigi, sistem informasi, paramedic veteriner Kemudian sama keperawatan Nah disini yang perlu saya jelaskan ada bentuk yang dinamakan UKS UKS, UKS 2 dan UKS 3 UKS ini sama dengan UKT atau SPP Jadi nanti adik-adik akan ditentukan apakah ada penerima UKS 1, UKS 2 maupun UKS 3 ya adik Yang pertama adalah UKS 1 di angka jurusan akuntansi di angka 1.500.000 per semester UKS 2, 4 juta per semester Kemudian UKS 3, 6 juta rupiah Kemudian untuk UKA minimal atau SPI nya minimal Ada adik bisa mengisi di angka 7.500.000 Artinya jika adik-adik menginginkan mungkin bisa menyumbang lebih Misalnya 10.20 itu diizinkan di surat pernyataannya Jadi nanti ketika mendaftar ada surat pernyataan pembayaran UKS sama UKA Kemudian perpajakan sama Kemudian yang agak berbeda ketika adik-adik di jurusan sentek Di teknik gigi sama di keperawatan Kalau di keperawatan hanya UKS 3 di 6 juta Kemudian UKA minimalnya itu adalah 6 juta rupiah ya adik-adik Kemudian selanjutnya untuk jurusan di teknik gigi ya adik-adik Nah di teknik gigi itu sumbangannya di angka 7.500.000 UKA nya di angka 2.500.000 Sama 5.000.000 Sama 7.000.000 Nah ini adalah adik-adik bisa screenshot di webnya atau di video kali ini Untuk di 10 jurusan D3 atau diplomatika di Universitas Air Langga Surabaya Next selanjutnya kita masuk di jurusan Sarjana Terapan Atau di jurusan ada sekitar 9 jurusan Sarjana Terapan di Universitas Air Langga Yaitu D4 ya adik-adik yang masa studinya adalah 4 tahun Yang pertama adalah mayoritas adalah jurusan sentek Pertama adalah teknologi radiologi pencitraan Yang ini sangat dibutuhkan oleh para rumah sakit Rumah sakit karena memang jurusan radiologi tidak banyak di PTN Walaupun di PTS yang ada di Indonesia Kemudian UKS nya dimulai dengan angka 4 juta UKS yang kedua ada 6 juta UKS yang ketiga adalah 8 juta Kemudian UKA minimal atau SPI nya adalah di angka 17 juta rupiah Kemudian selanjutnya adalah fisioterapi Itu di angka 3 juta, 5 juta, dan 7 juta Kemudian UKA minimalnya adalah 15 juta Kemudian ada pengobatan tradisional di angka 2 juta, 4 juta, dan 6 juta Kemudian UKA minimalnya adalah 14,5 juta rupiah Kemudian selanjutnya untuk perbankan dan keuangan di angka 1 juta, 4 juta, 6 juta, dan 12 juta Manajemen perhotelan 2 juta, 4 juta, 6 juta, dan 6 juta, dan 6 juta setengah untuk UKA minimalnya Dan selanjutnya di teknologi laboratorium medis juga sama Kemudian di kesehatan dan keselamatan kerja juga sama Kemudian di teknologi regekayasa instrumentasi dan kontrol Itu nominalnya juga sama di angka 2,5 juta, 5 juta, 7 juta, dan 7,5 juta rupiah Nah ini adalah untuk jurusan-jurusan yang masuk di kategori sarjana terapan atau D4 Kemudian selanjutnya untuk jurusan terbanyak itu adalah jurusan sarjana Nah kurang lebih banyak sekali untuk biaya studinya untuk di sarjana Di sini ada sekitar 40 jurusan Saintec dan Soshum Yang notabene-nya adalah biaya mandiri Nah oke kita spil yang mandiri ya dadek Ada sekitar 40-an, nah sekarang saya jelaskan satu persatu ya dadek Untuk jurusan paling favorit di masing-masing PTN di Indonesia adalah fakultas kedokteran Di situ ada kedokteran sama kepidanan Kemudian UKS-nya itu adalah di angka 15 juta Kemudian UKA minimalnya adalah 99 juta ya dadek Kemudian selanjutnya untuk kebidanan itu angka UKS-nya adalah 8 juta Kemudian UKA minimalnya adalah 45 juta Jadi berbeda tadi untuk di D3 atau diploma 4 Itu ada pilihan UKS-1, UKS-2, UKS-3 Tapi untuk jurusan yang masuk di kelompok sarjana atau S1 sudah dipilihkan ya dadek Kemudian untuk di kedokteran gigi adalah di angka 12.500.000 untuk SPP-nya Kemudian UKA-nya adalah 95 juta rupiah Dan dadek bisa cek dari atas ke bawah ini Mulai jurusan farmasi, kedokteran hewan, sain dan teknologi Kemudian kesehatan masyarakat, kemudian keperawatan Kemudian perikanan dan kelautan Dan selanjutnya untuk jurusan sosum Itu adalah yang paling mahal adalah di ilmu, hukum, dan ekonomi bisnis ya dadek Kemudian di nomor 29 adalah ada jurusan sosiologi, psikologi, ilmu budaya, dan sebagainya ya dadek Kemudian ini 3 slot untuk D3, sarjana terapan, dan sarjana untuk S1 ya biayanya Nah kemudian untuk beberapa informasi tambahan bagi ada adek Pelamar KIP kuliah bisa mendaftar KIP kuliah tetapi tetap membayar biaya pendaftaran Maka dadek ketika nanti lolos di program KIP kuliahnya Maka dadek tidak perlu membayar UKS dan UK minimalnya Tentunya ini akan sangat diuntungkan bagi ada adek yang notabene Terutama yang punya kartu Indonesia Pintar Itu saja yang perlu saya sampaikan di video kali ini Kurang lebihnya dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam jumpa